...dari 3.000 kali, dan postingannya telah di-retweet lebih dari 270 kali. Sedangkan di Youtube, video ini sudah ditonton lebih dari 10.000 kali. Surabaya, Jawa Timur. Rabu 24 Januari 2018 kemarin, salah satu akun Twitter memposting video korban pelecehan di rumah sakit, kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, terlihat pasien wanita menjadi korban pelecehan sedang menangis, dan meminta terduga pelaku pria pegawai di rumah sakit tersebut mengakui perbuatannya. Pasien berinisial W ini mengaku bahwa pelecehan terjadi saat ia masih di bawah pengaruh obat bius atau obat penenang. Disaksikan beberapa orang, termasuk pegawai dan pasien serta keluarga korban, terduga pelaku kemudian mengaku hilaf, dan meminta maaf saat itu juga. Tak hanya itu, ia pun menyelami beberapa orang yang berada dalam ruangan. Kini, kasus tersebut telah ditangani pihak kepolisian. Beberapa hari lalu, sebuah video yang menampilkan kakek menyulut api di tangki motornya sendiri viral di media sosial. Kenapa kakek ini nekat berbuat demikian ya? Menurut kabar yang beredar, insiden ini terjadi karena sang kakek ditilang polisi. Kakek itu kemudian meminta maaf dan memohon kebijakan polisi agar tidak menilangnya. Namun polisi yang bertugas tetap menilangnya. Hal ini membuatnya kesal dan marah, lalu menyalakan api ke motornya. Setelah itu, sang kakek pun langsung meninggalkan motornya. Belakangan beredar video pengakuan sang kakek mengapa ia melakukan aksi pembakaran. Salah satunya diunggah oleh akun Facebook, Afwa Al-Kawarizmi. Banyak warga neta mengomentari aksi si kakek. Ada yang prihatin dan mendukung si kakek yang sudah rentah. Namun ada yang juga menganggap bahwa hukum memang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Eh, kosongnya sudah menyalah itu. Now on sosmed berikutnya adalah kelucuan bocah ganteng yang viral di Instagram. Anak asal Turki berama Mete Gursoy ini sukses mencuri perhatian warga net dunia setelah video lucunya yang tertidur saat berada di salon diposting oleh akun Nine Gag belum lama ini. Lihatlah bagaimana pulasnya Mete Gursoy saat rambutnya di hair dryer dan disisir. Namun tak lama kemudian dia terbangun karena kaget. Mete yang masih terlihat mengantuk menguap dengan muka gemasnya. Lucu banget ya. Video Mete Gursoy ini telah ditonton lebih dari 8,5 juta kali. Aksi mengemaskannya ini ternyata bukan yang pertama. Sang ibu memang sering memposting foto dan video Mete di akun sosial media miliknya. Followersnya bahkan sudah mencapai angka 479 ribu. Selanjutnya ada aksi kejar-kejaran antara polisi dan kriminal layaknya di film-film. Dalam video yang viral di Medsos, setelah diunggah oleh akun Facebook Ropa Hidayat AS ini, terekam beberapa mobil polisi yang sedang mengejar pencuri truk pengangkut semen beberapa hari lalu. Pencurian bahkan menjalankan truknya tanpa peduli pengguna jalan lain. Selain menerobos palang pintu tol, pelaku juga menabrak sejumlah pengendara bahkan perwira polisi. Setelah dikejar polisi dan warga, akhirnya pelaku berhasil dibekuk di hutan. Si pencuri sempat diamuk masa di dalam hutan sebelum akhirnya diamankan oleh polisi. Tak ada korban jiwa dari insiden ini. Namun beberapa orang dilaporkan mengerita luka-luka dan bayak mobil ataupun motor mengalami rusak marah. Beberapa hari kemarin, warga net marah atas penculikan puluhan ekor kerah hitam Sulawesi, Macaca Tonkiana. Insiden yang terekam ini diduga terjadi di kilometer 14 dan 15 wilayah kebun kopi, Jalan Poros Trans Sulawesi, Taweli Toboli, Kabupaten Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Para pelaku terlihat berusaha memasukkan beberapa kerah hitam yang berada di sekitaran jalan raya ke dalam mobil. Namun hanya satu yang berhasil, sebab belasan kerah hitam lainnya melakukan perlawanan. Tak berselang lama, mobil itu pun langsung kabur meninggalkan lokasi. Viralnya aksi kejahatan ini bermula dari pengunggah video di grup Facebook bernama Info Kota Palu pada 21 Januari 2018. Lalu pada Rabu 23 Januari 2018, pihak kepolisian yang berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah akhirnya berhasil menemukan pemilik mobil yang diketahui bernama Mahirudin Tahir, warga desa Kabonena, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Kebanyakan aksi pencopet tak terlihat jelas. Namun dalam video yang viral di Facebook dan Instagram ini, aksi pencopetan di Car Free Day Jalan Muhammad Gusti Tamrin, Jakarta terekam jelas. Awalnya sang perekam ini hanya fokus dengan musisi jalanan yang sedang tampil di CFD. Namun tak berapa lama, ada aksi pencopetan yang terjadi tepat di depannya. Aksi tersebut pun rekam dengan jelas. Terlihat pelaku yang memakai topi mengambil barang dari saku jaket korban. Pencopetan diduga lebih dari dua orang ini. Lihat saja aksinya. Banyak warganet yang geram dan ingin para pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun tak sedikit pula yang meragukan keaslian dari insiden tersebut. Jujur saja ke bapamu.